Shalom, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian setelah sekian lama kita gak balik ke kejadian kemarin ada masa Prapaskah dan kita sudah lihat berbagai ayat dari Masmur, kita kembali ke kitab kejadian melanjutkan kisah tentang Esau dan Yaakub. Bapak Ibu Saudara sekalian ada ungkapan peribahasa dalam bahasa Indonesia bagaikan lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Berarti lepas dari satu masalah genting hanya untuk masuk ke masalah genting lainnya. Prapak Taini dengan tepat menggambarkan pengalaman Yaakub di seberang sungai Yabok. Memang ada pertemuan yang gak bakal bisa nyaman, mau pagi, mau siang, mau nanti, mau cepat, mau lambat. Ketika itu terjadi, harus terjadi, tapi gak bakal bisa nyaman. Misalnya kalau ditanya, kapan waktu paling enak untuk ditilang? Gak ada. Kapan waktu paling enak dipanggil sama kepala sekolah karena anak kita? Kenapa-napa? Gak ada. Dan bagi Yaakub pulang ke kampung halamannya karena Tuhan memerintahkan bukan perjalanan yang nyaman. Gak bakal ada waktu yang nyaman. Dan semua terjadi begitu cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Baru saja ia bergulat dengan Allah, dengan malaikat Allah sepanjang malam. Ia tidak punya waktu panjang untuk duduk santai menarik nafas. Sambil terpincang-pincang karena pahanya, pangkal pahanya dipukul, disentuh. Sambil terpincang-pincang, ia menyebrang sungai untuk menyusul keluarganya yang sudah ada di sebrang. Samar-samar ia melihat dari kejauhan segerombolan orang yang ia tahu itu adalah abangnya, Esau. Yang dulu ia tipu dan ia renggut hak kesulungannya. Bapak Ibu Saudara sekalian bagian pertama dari kisah kita, kita melihat bagaimana kesiagaan Yaakub penuh perhitungan disambut dengan kehangatan persaudaraan dari Esau. Sedikit flashback Bapak Ibu Saudara sekalian. Di kejadian 27 ayat 41 dikatakan, Esau membenci Yaakub karena ayah mereka sudah memberikan berkat anak sulung kepadanya. Dalam hatinya Esau berkata, tidak lama lagi ayah akan meninggal. Nanti sesudah selesai acara berduka, aku akan membunuh Yaakub. Jadi bagi Yaakub Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali dia kangen sama orang tuanya. Setiap kali dia kangen kampung halaman. Mau gak mau pasti teringat dendam ada abangnya. Dan inilah kenangan pahit yang terus ia bawa selama 20 tahun terakhir. Ketika utusan yang dikirim sebelumnya menjelaskan maksud kepulangan kepada Esau, balik kepada Yaakub. Dan berkata, kami telah pergi kepada Esau, abang Tuhan. Dan sekarang ia dalam perjalanan kemari untuk menemui Tuhan. Ia datang dengan 400 orang. Mendengar itu, Yaakub sangat ketakutan dan khawatir. Lalu orang-orang yang ada bersamanya dibagi menjadi dua kelompok. Demikian pula domba, kambing, sapi, untah dibagi semuanya. Bukan Yaakub namanya kalau tidak penuh dengan rencana, plan, intrik. Yaakub mempersiapkan kemungkinan terburuk. Ia bagi dua pasukan penuh dengan hadiah berjalan konvoy mendahului Yaakub. Evangelist Yeheskial di tahun lalu menjelaskan bahwa iring-iringan binatang Yaakub ini semacam konvoy mobil mewah. Begitu panjang ratusan binatang dan dipersiapkan untuk melunakan hati abangnya, pikir Yaakub. Setidaknya kalau Esau pun tidak suka karena hadiahnya. Hadiah itu bisa jadi umpan. Kalau diserang yang satu, dia bisa kabur sama yang lain. Bapak ibu saudara sekalian, tapi Yaakub yang sekarang berubah. Itu terjadi sebelum ia bergulat. Kini ia baru bergulat. Dia diberikan identitas baru. Namanya bukan lagi Yaakub, tetapi Israel. Walaupun proses pengudusannya masih jauh dari genap. Ada banyak hal yang masih perlu dijalani bersama dengan Allah. Ia adalah Yaakub sekaligus juga Israel. Kalau sebelumnya ia bermaksud berdiri paling belakang, pasukan ditaruh di depan. Jadi kalau kenapa-napa dia bisa kabur kali ini. Karena pengalaman pribadinya bersama dengan Allah. Dan ada bala tentara Allah menyeritainya dalam penglihatan di mana Haim. Maha Naim sebelumnya. Ia dapat menghadapi dendam amarah dan hasrat membunuh Esau. Dia siap. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Leah. Sebagian kepada Rahel. Sebagian kepada budak-budaknya perempuan. Dan budak-budak perempuan bersama anak-anaknya ditempatkan paling depan. Yang kedua Leah bersama dengan anak-anaknya. Dan Rahel serta Yusuf paling belakang. Di mana Yaakub? Bukan di belakang kali ini. Kali ini dia menyongsong Esau paling depan. Dia siap menghadapi konsekuensi dari kejahatannya di masa lalu. Harapannya lagi-lagi masih sama. Apabila Esau tidak menerima kedatangannya. Dan menghantam kelompok demi kelompok. Paling tidak anak yang paling dikasihi. Istri yang paling dikasihi. Ada paling belakang. Punya kesempatan lebih besar untuk survive. Untuk tetap bertahan hidup. Di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaakub memberi salam kepada Esau. Sebagaimana seorang bawahan kepada atasan. Bagaikan dalam upacara istana. Ia sujud tujuh kali. Ia sujud tujuh kali. Sampai dekat dengan kakaknya itu. Dan dalam pernyataan-pernyataannya. Dalam berbicara dengan Esau. Dia memakai kata ganti. Orang pertama hambamu. Hambamu. Dan setiap menyebut kakaknya. Dia sebut tuanku. Tuanku. Pemberian. Persembahan. Yaakub bukan sekedar basa-basi. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi hadiah yang dipersembahkannya. Merupakan simbol pengembalian berkat. Yang telah ia curi. Di kejadian 27 ayat 28. Dia dapat berkat ini dari ayahnya. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Dan tanah-tanah gemuk di bumi. Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Hadiah yang dibawanya. Sebagai bentuk simbol pengembalian. Yang sudah dia curi. Diberikan kepada Esau. Dan sujudnya merupakan simbol pembalikan. Akan berkat yang sudah dia dapat kembali dari bapaknya. Di ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Kedua janji berkat. Yang diberikan oleh ayahnya. Sekarang dikembalikan Yaakub kepada Esau. Dalam bentuk hadiah. Dan sujudnya yang tulus. Ia tulus datang memohon ampun. Lewat kedua hal ini. Dan bagaimana respon Esau? Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia. Dipeluk lehernya. Dicium dia. Lalu bertangis-tangisan lah mereka. Kalau ini dibikin film Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pikir ini klimaks dari ceritanya. Kita mungkin ikut mewek nonton. Saudara yang gak pernah akur sekian puluh tahun. Gak pernah ketemu. Konflik penuh dengan kepahitan berkepanjangan. Kini saling merangkul. Dalam kehangatan. Ternyata kekhawatiran Yaakub akan 400 anak buah Esau tidak beralasan. Ironisnya. Laporan yang menyiksa batin Yaakub. Ketika ia dengar angka 400 itu. Malah keluar dari bibir Esau. Apa maksudmu dengan pasukan ini? Malah kesannya Yaakub yang bawa pasukan. Bukan Esau yang bawa pasukan. Alasannya Yaakub bilang. Untuk mendapat kasih Tuhan. Tuhanku. Setelah ia berdamai dengan Allah. Mengalami Allah. Ia ingin berdamai dengan abangnya. Dengan saudaranya. Yang satu tidak akan lengkap. Tanpa yang lain. Bapak ibu saudari sekalian. Salah satu langkah tersulit dalam rekonsiliasi. Adalah restitusi. Restitusi. Pemulihan. Seringkali waktu kita berbuat salah. Kita maunya minta maaf saja. Tanpa memperbaiki kesalahan. Malah kalau bisa. Kita minta maafnya sama Tuhan saja. Kita gak usah ketemu sama dia. Kita minta maafnya sama Tuhan saja cukup. Gak usah libatkan pihak yang lain. Namun pertobatan Alkitabiah lebih dari sekedar meminta maaf. Atau mengulang formula kalimat tertentu. Bapak ibu saudara sekalian. Ketika ada konflik dalam relasi. Dan ketika kita ada di dalam konflik itu. Salah satu reaksi yang paling gampang mungkin adalah tidak mengungkitnya. Syukur-syukur kalau kita gak ketemu tiap hari bukan? Kalau kita gak satu kantor. Kalau kita gak satu level mungkin di apartemen. Atau bahkan satu tim pelayanan. Wah enak gampang. Gak ketemu sama dia. Dan naluri berdosa kita. Kita akan menyetir kita untuk menunggu. Orang dia yang nyebabin ini semua. Kenapa saya yang harus apa duluan? Emang dia aja yang bisa jual mahal? Tunggu aja nanti kalau dia butuh juga dia datang ke saya. Natur berdosa kita. Akan menyetir bagaimana kita bersikap. Yang butuh dia kok. Bukan saya. Dan kalau sudah gini istilah Indonesia-nya sampai lebaran kuda pun gak bakal kemana-mana. Tetap aja disitu. Tetap aja stuck. Tapi dalam pertobatan yang Alkitabiah. Khususnya terkait dalam relasi. Diperlukan pengakuan dosa secara tatap muka. Ketika kita berkonflik dengan seseorang. Kita harus datang. Muka ketemu muka. Dan memulihkan jika memungkinkan. Ini yang bikin sulit. Karena yang ditantang adalah ego kita. Kesombongan kita. Pride kita. Kalau ego ditumbuk sampai empuk. Itu gak enak Bapak Ibu. Kentang ditumbuk enak jadi mashed potato ya. Tapi kalau ego ditumbuk sama Tuhan. Rasanya Bapak Ibu. Gak sudi. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu yang merasa. Mendingan saya mati daripada saya harus ketemu sama dia. Inisiatif ketemu sama dia. Mungkin ini pengalaman yang familiar juga buat kita Bapak Ibu. Jangan-jangan itu berhala kita. Itu yang selama ini menguasai hati kita. Bukan Allah. Tapi ego kita. Pride kita. Syukurnya kita. Sebagai anak Tuhan. Tidak ditinggalkan sendiri. Dalam proses pengudusan kita masing-masing. Roh kudus akan senantiasa mengusik. Membuat hati kita tidak tenang. Sampai berhala itu ditendang keluar dari hati kita. Dan Allah bertah-tah penuh atas hidup. Hati nurani kita yang sudah dibaharui pun akan terus menuduh dengan tak henti. Karena kita tahu betapa hati Bapak merindukan rekonsiliasi. Dan Allah membuktikannya dengan mengirim Tuhan Yesus. Allah rindu ada rekonsiliasi antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Dan diantara manusia tebusannya. Pertobatan dalam relasi yang rusak. Memerlukan ketaatan yang mahal. Pertemuan muka dengan muka. Dan ada beberapa hal yang perlu dikerjakan. Kalau kita ada dalam posisi tersebut. Yang pertama kita perlu merendahkan diri. Ditumbuk tadi. Kedua mengakui secara spesifik dosa dan rasa sakit yang kita akibatkan. Jangan gloss over. Sorry ya kalau kemarin gue salah. Address the issue. Spesifik. Bahas kalau itu menyakitkan, merugikan secara fisik, secara relasi. Kemudian tanggung atau tangani konsekuensi perbuatan kita. Kempat berubah. Dan yang terakhir, minta pengampunan. Itu kenapa pertobatan yang alkitabiah begitu sulit. Tetapi sekali dilakukan. Begitu berharga. Berkilau mulia. Dan saya bersyukur dalam ketidaksempurnaan kita sebagai gereja. Saya bisa lihat pertobatan dan rekonsiliasi yang sulit namun tulus. Yang mulia ada dalam gereja kita. Tuhan sungguh baik bagi komunitas kita. Dan kiranya roh kudus terus melawat setiap kita anak-anak Tuhan. Yang berjuang untuk melawan diri. Melawan kedagingan. Melawan ego. Supaya pertobatan kita diisi dengan firmannya. Diisi dengan ketaatan. Sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bagian kedua Bapak Ibu dari kisah ini. Mungkin kita bertanya. Kok Esau bisa berubah begitu rupa? Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu yang disebabkan oleh Yaakub dan Israel. Itu luar biasa besar. Apakah Esau bertobat juga? Pertanyaannya. Kemarin sebelum waktu diskusi dengan evangelis Melki. Kita diskusi tentang perikop ini. Sejujurnya kita tidak bisa memastikan. Karena Alkitab tidak bilang Esau ketemu Tuhan atau tidak. Karena fokusnya, angle-nya adalah angle-nya Yaakub. Namun kita mungkin bisa menebak-nebak dari beberapa indikasi yang ada. Perhatikan bagaimana Yaakub dan Esau bercakap-cakap Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaakub menjelaskan. Sebab Allah telah memberi karunia kepada aku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Bandingkan dengan Esau yang berkata, aku punya banyak adikku. Apa yang Esau katakan kepada Yaakub adalah bahwa berkat Allah mungkin tidak terlalu berarti. Aku bisa survive tanpanya. Ditambah lagi Yaakub tiga kali menyebut nama Allah. Sementara Esau tidak menyebutnya sama sekali. Kita jadi dapat kesan bahwa Allah, jejak-jejak Allah nampaknya tidak senyata itu dalam kehidupan Esau. Dibanding dengan Yaakub yang perjalanan hidupnya Allah begitu sentral. Bapak Ibu ketika Allah menjadi yang utama dalam hidup kita, yang lainnya jadi tambahan. Dan itu menjelaskan kenapa Yaakub bisa rela memberikan begitu banyak hadiah. Hadiah-hadiah yang berharga dan mendorong Esau untuk menerimanya. Baginya relasi jauh lebih penting daripada harta benda. Karir kita, rumah kita, keluarga kita, kesehatan kita. Semuanya adalah titipan Allah yang selayaknya dipakai untuk melayani Tuhan. Karena dia bisa ambil. Dia yang punya hak. Kapanpun dia mau, dia bisa ambil waktu kita. Dia bisa ambil apa yang kita punya. Namun sebaliknya kalau Allah bukan penentu utama, Maka akan ada berhala sesuatu, seseorang yang menyetir kehidupan kita. Dan dengan begitu engkau akan rela melakukan apapun untuk menjaga berhala itu. Yang lain kita bisa korbankan. Yang penting berhala itu, orang itu, sesuatu itu tetap jaya di hati kita. Dan arah hidup yang salah tidak hanya merusak relasi kita dengan Bapak di surga, Tetapi dengan saudara-saudara kita juga. Arah hidup yang salah merusak relasi kita dengan Allah. Dan merusak relasi kita dengan sesama kita. Sebab relasi vertikalmu dengan Allah akan menentukan relasi horizontalmu dengan sesama. Kalau relasi horizontal tidak beres, kemungkinan relasi vertikal kita juga ada sesuatu yang perlu dibahas, perlu diadres. Perhatikan bagaimana kita hidup. Jadi kalau kita mau ukur seberapa besar kedewasaan rohani seseorang. Seberapa besar kedewasaan rohani kita. Tanda kedewasaan rohani Bapak Ibu Saudara sekalian ditunjukkan lewat kasih kita kepada Allah. Dan tercermin lewat kasih kita kepada sesama. Ini koin dua sisi gak bisa dipisah. Kita gak bisa bilang kita sayang sama Tuhan, tapi ada isu yang belum kita bahas. Oleh karena itu Paulus bilang, sedapat-dapatnya kalau bergantung sama kamu, usahakan perdamaian dengan semua orang. Kalau kamu sudah mengusahakan tapi di sana pihak yang lain tidak, you did your part. Kita sudah mengejakan bagian kita. Dan bagian ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, Israel menegaskan penyembahannya pada Allah. Balik ke kisah kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaakub berkata bahwa iya ketika melihat muka Esau itu seperti melihat wajah Allah. Tapi pernyataan itu ternyata tidak disertai dengan jalan berdampingan. Pertemuan face to face tidak diikuti dengan perjalanan side by side. Kelihat kekecilan ya Bapak Ibu. Mount Seir itu saya lingkarin. Itu adalah asal dari Esau. Esau jadi naik ke atas ketika bertemu dengan Yaakub. Esau ingin Yaakub ikut sama dia. Makanya dibilang, ayo deh jalan pulang. Kita pulang bareng, jalan sama-sama. Jaraknya kurang lebih 160 kilometer dari tempat mereka bertemu. Dari sungai Yabok itu, gak jauh dari sungai Yabok. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanah Seir adalah tanah di luar tanah perjanjian. Ini bukan tanah yang Allah janjikan kepada Yaakub, kepada Abraham. Ketika Yaakub ingat perintah Allah untuk kembali ke tanah perjanjian. Tanah kanan, bukan ke tanah yang lain. Dia memilih untuk tidak ikut. Tapi mungkin ini sisi Yaakub yang masih belum hilang. Dia Israel, tapi juga masih Yaakub. Yaakub bisa saja menolak. Tapi ia sungkan menolak ajakan abangnya. Sehingga ia memberikan alasan. Ruben anaknya yang paling besar. Usianya kurang lebih baru 12 atau 13 tahun. Dan ada 11 yang lain. Jadi yang lain, adik-adiknya masih kecil. Ditambah ada domba, ada binatang yang masih menyusu. Sebagai gembala yang berpengalaman, Dia berkata, lebih baik saya jalan pelan-pelan. Daripada ini nanti mati semua binatangnya kalau diburu-buru. Terus Esau bilang, oh ya sudah, saya jagain kamu ya. Saya kasih orang-orang saya. Tidak usah, tidak usah. Dia berikan berbagai macam alasan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di sini kesannya dia bilang, di akhir. Sampai aku tiba pada Tuhanku di seir. Jalan aja bang, gak apa-apa. Nanti kita ketemu di seir. Tapi kita baca terus. Kita tahu dia gak ke seir. Dia ke barat. Ke Sukot. Itu saya lingkarin. Kurang lebih 6 kilo, 7 kilo ke barat. Dari titik pertemuan Esau dan Yaakub. Dan ini memberikan informasi lebih Bapak Ibu. Biasa kalau kita baca kitab terus ada ini pergi ke sini gitu ya. Terus ke sini gitu kan kita, ah ini apa sih gak ngerti gitu ya. Lewatin aja. Balik lagi ke ceritanya. Tapi lewat detil ini sebenarnya kita bisa dapat penjelasan lebih tentang kondisi Yaakub. Bapak Ibu, Saudara sekalian. 20 tahun lalu Yaakub berjanji kalau Allah membawanya kembali dengan selamat. Ada makan, ada minum. Sekarang malah bonusnya banyak. Ada ternak, ada istri, ada anak-anak. Maka Yaakub akan menyembah Tuhan sebagai Allahnya. Di battle waktu itu. Tempat ia mendapat mimpi. Nah setelah dia berdamai dengan Esau. Nyatanya Yaakub malah menetap dimana? Di Sikem. Sebelah kirinya lagi kebaca ya. Sikem kalau bahasa Inggrisnya. Jadi dia gak ke battle Bapak Ibu. 20 km lagi ke arah barat. Padahal ya jaraknya juga segitu juga ke battle. Gak gitu jauh. Tapi dia kompromi. Dia tunda janjinya, nazarnya kepada Allah. Dan kita akan baca di pasal berikutnya. Bahwa ketaatan yang setengah-setengah tidak cukup. Bahkan malah merugikan keluarganya dan dirinya. Tapi meskipun dia tidak kembali ke battle. Yaakub tetap mendirikan mesbah. Di Sikem dan menamainya El adalah Allah Israel. Israel disini bukan bangsa. Tapi nama pribadi. El adalah Allah saya. Pada waktu itu ia menegaskan. Bahwa kini ia menyembah Allah Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaakub pasti gelisah. Ketika dia lagi ngangon kambing. Tuhan bilang, ayo sekarang pulang. Tinggalin Laban. Tinggalin Padan Aram. Bersiaplah pulang ke negeri sanak saudaramu. Menurut grand desain perjanjian Allah dengan Abraham Bapak Ibu. Tanah yang mau dikasih bukan di Padan Aram. Bukan di Mesopotamia. Mesopotamia disana ya Padan Aram. Padan Aram disana di kanan atas. Tapi dia harus turun ke tanah Kanaan. Untuk mendapat tanah yang dijanjikan. Dan ketika dia dipanggil pulang. Ada pribahasa yang bilang. Sekali merengkuh dayung. Dua tiga pulau terlampaui. Sekali tepuk dua lalat. Perjalanan mudik Yaakub ini merupakan satu misi untuk beberapa tujuan. Memang perjalanan ini merupakan bagian dari penggenapan janji Allah kepada Abraham. Tapi perjalanan ini juga sekaligus dimaksudkan Tuhan. Agar Yaakub berdamai dengan masa lalunya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hidup kita. Ada begitu banyak variable bukan. Hidup saya punya banyak variable. Ketemu istri saya variablenya banyak. Ketemu teman gereja variablenya tambah banyak. Dan jalinannya ramifikasinya begitu kompleks. Kadang-kadang kalau kita dapat masalah. Kita kehilangan gambar besarnya. Janji Allah dengan Abraham. Yang kita pikir cuma masalah kita doang yang di depan ini. Aduh mau ketemu Esau. Aduh begini. Aduh gimana. Padahal jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari jalan-jalan kita. Dan ketika roh kudus menuntun kita melakukan sesuatu. Allah mau jadi kehendaknya. Jadi blueprint kita. Blueprint hidup kita. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Macam main puzzle. Kadang kita belum bisa lihat ini puzzle gambarnya apa sih. Tapi satu ketaatan demi satu ketaatan. Sesulit apapun itu. Ketika kita lakukan. Lama kelamaan. Kita bisa lihat gambar kemuliaan Allah dalam hidup kita. Satu ketaatan demi satu ketaatan kecil. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian. Makin hari kita makin banyak Israelnya. Dan makin dikit Yaakubnya. Makin banyak manusia barunya. Menanggalkan manusia lama kita. Dan dalam itu semua. Jangan sampai keluwesan. Kecerdikan. Interpersonal skill. Atau apapun yang jadi andalan kita. Melainkan anugerah Allah semata. Seperti Paulus bilang. Tetapi karena anugerah Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya. Kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya. Aku telah bekerja lebih keras. Daripada mereka semua. Tapi bukan aku. Melainkan anugerah Allah. Yang menyertai aku. Semoga afirman Tuhan hari ini. Mengingatkan kita. Untuk tetap taat. Sesulit apapun itu. Tuhan tolong. Tuhan mampukan. Dan kelak. Kita akan lihat gambar besarnya yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam dunia yang berdosa. Dan di dalam keberdosaan kami. Sebagai manusia. Kadang kami merasa sangat sulit untuk taat. Melepas ego. Merendahkan diri. Mengikut rencana Tuhan. Kami takut. Kami khawatir. Kami gak yakin. Kalau firman Tuhan adalah. Opsi yang terbaik. Tapi kami bersyukur Bapak. Engkau berdaulat atas hidup kami. Dan kau bisa bikin hidup kami sedemikian rupa. Sampai kami gak berkutik. Dan akhirnya taat. Bukan untuk menyiksa kami. Tapi untuk membentuk kami makin serupa Kristus. Terima kasih kami lihat bagaimana engkau berkarya dengan begitu indah. Dalam kehidupan Yaakub. Yang menjadi Israel. Kami rindu. Apa yang kau kerjakan dalam hidup Yaakub. Juga terjadi di dalam hidup kami. Kami rindu. Kau boleh mengubah kami. Sedikit demi sedikit. Sampai akhir gambar Kristus. Menjadi nyata dalam diri kami. Pribadi kami. Tolong kami Bapak. Lembutkan hati kami. Biarkan kami berasa aman. Bukan pada planning kami. Kecardikan kami. Tapi pada firman Tuhan. Dan janji-Mu. Yang senantiasa dapat diandalkan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih.